Sampai jumpa di video selanjutnya Kita kenalan sama Nabi kita insya Allah Aslinya sih udah pada tau Cuman kita akan ngulik kembali Nabi dapet tugasnya gak mudah Walaupun di umur segitu beliau juga masih bugar-bugar 40 tahun Kita bandingkan dulu kondisi before afternya Bagaimana kondisi disaat itu Dulu waktu pulang dari Thailand Terus mulai ngaji Kenal sama yang namanya si Roh Nabawi Ingat salah seorang guru itu Jangan bandingin Arab di jaman itu sama kayak sekarang Jangan bandingin orang-orang Arab jaman itu juga Kayak orang Arab jaman sekarang Orang Arab jaman sekarang Oh Syekh Bicaranya Fasih makrusnya bagus Memang orang Arab asli Di jaman itu Wah bisa dibilang Sengaco-ngaconya tempat malah bisa dibilang Kan ada Ka'bah Betul Tapi tidak kurang dari 360 patung berhala ada disitu Tersinggung dikit bisa perang antar suku Bunuh-bunuhan Perempuan dianggap Di bawah kastanya Izin bahkan ulang tahun temennya itu bisa dikasih kado-kado nya perempuan Yang bahkan itu istrinya sendiri Bisa diperjual belikan Terus Asbabun Nuzul surat At-Takwir Surat 81 Ayat 9 Atas dosa apa Diri ini dibunuh Siapa yang nanya kayak gitu Dari tafsirnya Al-Azhar Buya Hamka Mengutip pendapat Ibnu Abbas Karena di zaman itu Kalau ada bayi Ada istri ngelahirin itu Disuruh lahirin depan rumah sama suaminya Di dekat di kebon Kenapa? Karena udah ada tanah yang sudah digali Kalau keluarnya bayi perempuan Langsung nyemplung ke situ Kalau bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup Maka nanti dia bertanya kepada Tuhan Ini dengan dosa apa saya tadi Baru kayak lahir Sudah dibunuh aja Jadi asal Nuzul Turunnya ayat tersebut Dan Minuman keras waktu itu jelas belum dilarang Sebagai riwayat meriwayatkan bahwa Umar bin Khatob sendiri sehari maboknya Minum-minuman kerasnya sehari 5 kali Kalau ada pemuda di Jakarta yang maboknya masih seminggu sekali Masih cup Masih culun Seperti itu Ngaco lah ya Terus Tahu-tahu Dapet risalah Dapet tugas Menyampaikan wahyu Yang isi wahyunya itu Mengajarkan tentang Ketauhidan PR-nya ke satu dunia Pertama kali nyampein yang percaya 4 orang Istrinya Sahabatnya Cuma 2 tahun lebih muda Sama anak kecil 2 orang PR Sedunia PR-nya Ya Dan meskipun mereka semua berkata Ini Salah satu cara dakwah Nabi kan Beliau pernah ngumpulin Orang udah pada dateng gitu ya Kumpul Terus Nabi-nya berkata kayak gini Kalau saya bilang Di belakang bukit itu Ada musuh mau nyerang kita Kalian percaya gak Semuanya jawab apa Kalau yang ngomong kamu Kami percaya Terpercaya Ini orang manusia yang gak mungkin bohong Gak pernah kami menemukan sekalipun Kau berbohong Sebagian dari mereka bahkan berkata Kalau harus ada Nabi lagi Setelah terakhir kan Nabi Isa Harus ada Nabi lagi Kayaknya manusia paling cocok tuh kamu Ya Cuman tetap ya Kalau ditanya Kenapa masih ada yang gak Gak masih ada yang sulit Percaya gak percaya Yang padahal banyak juga yang bilang Aslinya mereka juga percaya Ya soalnya masalahnya Bayangin gini deh Ya Ketika mereka ngakuin bahwa Rasul itu benar Sama aja kayak mengakui Oh saya tuh salah Dan sama aja seperti harus rela Kehilangan Sekian banyak pengikutnya Padahal dia itu adalah tokoh Sehingga kalau diingetin juga Kalau kita di jamannya Nabi Musa Kan ada dua pihak ya Yang batil sama yang hak Kira-kira kita pengen ikut Nabi Musa Atau ikut Firaun Ya jelas ikut Nabi Musa ya Tapi Tapi Kalau misalkan kita di jaman sana juga Tidak semudah sekarang bisa bicara ikut Nabi Musa Kenapa? Karena waktu itu Yang punya kerjaan Punya kerajaan Bisa ngasih lapangan pekerjaan Bisa ngebayar Nentuin perekonomian Semua Firaun Yang kebenarannya Adalah siapa? Anak yang diketemuin di sungai Lalu diangkat anak oleh istrinya Firaun Yang ngasih makannya juga Firaun Tau-tau berkata Itu yang ngasih dia makan Bahwa Yang ngasih dia makan itu Rajanya itu Zolim Terus kita tau-tau harus ikut si anak gitu Sedangkan kami bisa Bercocok tanam Yang punya tanahnya si raja itu Yang bisa ngegaji juga si raja itu Nah itu gimana? Ya Tidak semudah Ya Masya Allah Yuk kita lihat Itu di masa sebelumnya ya Loncat Kita lihat 23 tahun Masa kenabian Bagaimana hasilnya? Apa yang dihasilkan tadi? Jazirah Arab Sudah negeri Muslim semua Kalau ada negeri baru dibuka Mereka minta ahli Dari apa-apa Ahli apapun Madinah punya Ya Dan Gak cuman ahli akurat ya Ahli perekonomian Ahli pertanian Ahli bangunan Ya Mereka punya Ini juga menunjukkan bahwa Oh Islam itu Ayo jangan Nabi itu gak nyuruh kamu soleh doang Di masjid Solat Ibadah Di masjid Solat Ibadah Enggak silahkan Di bidang apapun Ya Ini terus diwariskan Semangatnya Seperti misalkan contoh Penemu angka 0 Matematika Al-Jabar Al-Khawarizmi Orang Arab Bukan Jauh di Andalus Ya Seperti apa Beliau Punya kitab Buku matematika Buku matematika Buku al-Jabar Kalau zaman sekarang Itu buku matematika Dan kita tahu Di tahun 90an Yang saya tahu Kata orang-orang tua sebelum saya Dulu nama pelajarannya Bukan matematika Al-Jabar Al-Jabar ini Buku matematika ini Mukodimahnya Ketika Dibacakan oleh Sat Budi Asari Waktu itu disebutin Mukodimahnya Aku membuat Buku matematika ini Untuk memudahkan syariat Islam Terutama Misalkan contoh Dalam hukum Waris Oke contoh ya Contoh Kita punya uang 30 juta Anak Sat Anak Satu laki-laki Satu perempuan Pembagiannya gimana 15-15 Bukan Bukan kan Laki-laki kan Dua bagian Wanita satu bagian Sehingga jadinya Laki-lakinya 20 juta Perempuannya 10 juta Jadikan itu Notasi Al-Jabar 2X Tambah X Sama dengan 30 3X Sama dengan 30 X Sama dengan 30 Per 3 Maka X Adalah 10 Al-Jabar Bikin ilmu Matematika Untuk mudahin Syariat Ya Dan Wah ini Pernah terjadi Di jaman Luar biasa Islam Ketika sedang Berjaya Saya izin Sebagiankan Contohnya Di jaman Umar bin Abdul Aziz Pemimpin Muslim yang Luar biasa Sebagian menyebut Beliau sebagai Mujadid Pembaru Di dalam Islam Yang hanya lahir 100 tahun Dalam sekali Cuma lahir Satu orang Seperti ini Lalu Apa prestasinya Mimpinnya sebentar 29 bulan Tapi ketika Akhirnya mimpin Ada momen Dimana Waktu itu Dana zakat Tidak ketemu 8 asnaf Yang disurat Atau bayat 60 8 asnafnya Ini gak ketemu Siapa yang menerima Semuanya Tidak termasuk Kedalam 8 asnaf tersebut Tidak ada fakir Miskin Gorimin Mu'alaf Amilin memang tetap ada Tapi semua sudah Kebagian haknya Maka bingung Amir lo meminin Gimana ini Ini Uang zakat Masih tersisa Begitu banyak Apa waktu itu Perintahnya Cari yang pengen Berangkat haji Gak punya biaya Kita Uang zakat Yang biaya Baik Dicari Kedalam Gak ketemu Terus gimana Amir lo meminin Cari orang Yang pengen nikah Gak punya biaya Uang zakat Yang biaya Dicari Alhamdulillah Semuanya punya Dana Dan mereka Disana Gak pada punya Mental Minta Kita kan Kalau udah ada Tapi ada yang mau ngasih Ya boleh lah Gitu kan ya Mereka enggak Terus masih gak ketemu Amir lo meminin Terus gimana Akhirnya dijawab Yaudah Belikan beras-beras Lalu Buat apa berasnya Sebarkan di seluruh Pegunungan kita Untuk apa Amir lo meminin Apa jawaban beliau Sebarkan di seluruh Pegunungan kita Agar Semua orang tahu Bahwa di negeri muslim ini Jangankan seorang manusia Seekor burung pun Gak ada yang kelaparan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!